Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel youtube Ade Ayung dan di video kali ini Ade Ayung akan ngebahas tentang akreditasi dari universitas terbuka jadi udah banyak banget yang nanya Kak Ade Ayung tentang keakreditasi jurusan ini apa ya keakreditasinya utuhnya apa ya so di video ini aku akan jelasin sedikit apa itu akreditasi, siapa yang melaksanakan akreditasi dan apa manfaatnya atau pentingnya akreditasi itu untuk mahasiswa, untuk kampus, maupun untuk pemerintah dan pemberi kerja so bagi kalian yang penasaran, stay tune terus, jangan lupa di klik like dan subscribe untuk mendukung Ade Ayung terus untuk berkembang di youtube channel ini so dari penerbangan lalu, yuk langsung aja kita ke materinya nah teman-teman, jadi akreditasi itu adalah jaminan mutu atau penilaian yang diberikan oleh lembaga yang berwenang kepada suatu lembaga untuk menjamin mutu suatu lembaga tersebut jadi lembaga ini juga berbeda-beda ya kalau misalnya kita di UT, kita adalah perguruan tinggi negeri which is yang mengakreditasi itu adalah badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau disingkat dengan bahan PT jadi seluruh universitas di Indonesia ini diakreditasi oleh yang namanya bahan PT that's why kenapa kalian mungkin lihat di pelangnya ada terakreditasi A, B, atau C nah masing-masing simbol itu memiliki arti yang berbeda-beda kalian bisa cek artinya di bahan PT, tapi kalau bisa aku kasih tau secara kasarnya A itu biasanya sangat baik, B itu baik, dan C itu masih harus disingkatkan lagi akreditasi itu sendiri teman-teman memiliki banyak sekali persyaratan atau kriteria yang dikeluarkan oleh bahan PT untuk menjamin mutu kampus tersebut jadi untuk mempertahankan mutu itu gak gampang teman-teman ada banyak kriterianya dan juga akreditasi itu ada dua jenis kalau untuk perguruan tinggi yang pertama adalah akreditasi lembaga dan yang kedua adalah akreditasi program studi kalau di universitas terbuka sendiri, akreditasi lembaganya atau secara keseluruhan universitas kita mendapatkan akreditasi B sementara untuk program studi macam-macamnya, ada yang A, ada yang B, ada juga yang B nanti aku akan taruh juga list-listnya disini Pertanyaan kedua Kedua, lalu apa pentingnya akreditasi ini untuk kampus, untuk lulusannya, untuk pemerintah dan juga untuk pemerintah kerja di luar sana? Jawabannya simpel teman-teman, ketika suatu kampus sudah terjamin mutunya, pertama dia akan bisa mendapatkan lebih banyak mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di kampus tersebut tentunya. Karena kita sebagai konsumen itu nggak mungkin mau memilih kampus dengan akreditasi yang buruk gitu ya, karena akan mempengaruhi masa depan kita nantinya ketika kita lulus dari kampus tersebut. Nah untuk alumni sendiri atau untuk lulusannya, manfaatnya itu ada banyak ya teman-teman, karena kalau misalnya teman-teman mau melanjutkan studi lagi, Kalau misalnya kan mau ambil S2 atau S3 itu di dalam maupun di luar negeri, pasti akan ditanyakan akreditasi kampus kalian, dan itu ada surat khusus gitu loh untuk menyampaikan atau untuk memperlihatkan akreditasi kampus kalian gitu, ada sertifikatnya. Selanjutnya, ketika teman-teman mencari pekerjaan, baik itu sebagai pegawai negeri ataupun pegawai swasta, masih banyak perusahaan di luar sana yang memang membutuhkan sertifikat akreditasi kampus untuk persyaratan melamar kerja kayak gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang masih dipertimbangkan lah untuk akreditasi kampus tersebut dalam hal kalian nanti mencari pekerjaan, jadi jangan sampai kalian salah milih kampus. Pentingnya akreditasi ini untuk pemerintah juga, pemerintah bisa lebih menjamin mutu dari pendidikan yang ada di Indonesia ini, karena melalui akreditasi itu akan dinilai berbagai aspek dari perguruan tinggi tersebut, apakah perguruan tinggi itu layak untuk menjalankan tugasnya sebagai perguruan tinggi, seperti itu teman-teman. Jadi kualitas pendidikan lebih terjamin, dan ketika pemerintah membuka luangan untuk CPNS, seperti itu, jadi sama seperti tadi untuk mencari pekerjaan, mencari CPNS juga akan lebih mudah karena adanya akreditasi tersebut kayak gitu. Terus juga untuk misalnya ada pembangunan kayak gitu, biasanya kampus yang terakreditasi baik atau sangat baik A, itu akan mendapatkan dana yang lebih besar untuk pembangunannya, karena mereka sudah memiliki mutu yang baik, pastinya akan didukung secara infrastruktur oleh pemerintah kita. Jadi lebih besar anggaran yang bisa diajukan dibandingkan dengan kampus yang masih dipertanyakan mutu atau kualitasnya, seperti itu. Selain terakreditasi oleh BANPT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Indonesia, UT atau Universitas Terbuka juga sudah terakreditasi oleh yang namanya ICD, teman-teman, yaitu International Council for Distance Education. Jadi itu memang lembaga internasional yang bermenang untuk mengakreditasi kampus-kampus yang memiliki sistem pembelajaran jarak jauh di seluruh dunia. Jadi ini berskala internasional gitu ya. Nah, kalau yang aku baca di website-nya UT, itu sebelumnya kita diakreditasi oleh tim dari Sweden, gitu. Jadi, kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian mau lanjutin studi abroad atau studi keluar negeri dengan lulusan ijazah UT, kalian bisa, kayak gitu. Jadi, kampus kita di UT bukan hanya diakreditasi oleh tingkat nasional saja, tapi juga mendapatkan sertifikat dari lembaga internasional, ICDI, dan juga kita ada sertifikat dari ISO. Kalau teman-teman pengen tahu lagi, lebih jelasnya, kalian boleh cek di website-nya UT, yaitu di bagian jaminan mutu. Terus kalau misalnya kalian pengen tahu secara keseluruhan jurusan-jurusan UT, itu apa aja akreditasinya, kalian bisa cek di website-nya UT atau langsung di website-nya BANPT. Di BANPT ada ORG, kayak gitu. So, oke teman-teman semua, thank you banget sudah nonton, dan kalian minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang menyinggung, teman-teman semua. Tapi, aku harap video ini bermanfaat untuk teman-teman untuk memilih kampus selanjutnya. Dan, ini juga bukan tentang UT saja, kalian juga bisa cek kampus-kampus yang lainnya yang sudah terakreditasi di website-nya BANPT, sehingga kalian bisa menentukan pilihan mau ke kampus mana selanjutnya, kayak gitu. So, segitu dulu untuk video kali ini, jangan lupa di klik like and subscribe, buat nge-dukung ada yang terus untuk buat video di Youtube channel ini, dan I will see you on my next video, bye! Sampai jumpa di video selanjutnya!